Sampai jumpa di video selanjutnya Ia menilai itu semua baik untuk memperkuat tim nasi Indonesia Sandy Polos pun mengaku sudah mengenal Hai Jadi ia tahu betul betapa hebatnya gelandang pertahan tim SC Hirenven tersebut Tak heran juga Polos benar-benar tidak sabar untuk segera bisa bermain bersama Hai di tim nasi Indonesia Tom Hai merupakan teman baik saya dan saya sudah lama tidak mendengar kabar dari dia Saya hanya berkomunikasi dengan dia ketika dia datang ke Jakarta Senang tentu dia akan bergabung dengan tim Indonesia Ujar Sandy Polos Menurut Sandy Polos Hai merupakan sosok pemain yang hebat Ia pun berharap Hai bisa segera bergabung dengan squad Garuda Sebelum melawan Vietnam di laga lanjutan grup F Baba kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Maret mendatang Kabar buruknya peluang Hai bermain di laga tim nasi Indonesia versus B6 Di laga kandang tandang nanti terbilang kecil Sebab Hai yang saat ini tinggal menunggu pertemuan dengan Komisi 3 dan 10 DPR RI Baru bisa melanjutkan proses naturalisasi pada awal Maret mendatang Hal itu tak terlepas dari DPR RI yang sedang reses DPR baru akan mengelar rapat lagi pada Maret 2024 Pada laga melawan Golden Star Warriors yang dikelar di Jakarta dan Vietnam itu diselenggarakan 21 dan 26 Maret Jadi ada kemungkinan Tom Hai belum bisa menjadi WNI saat melawan Vietnam nanti Sementara Paes sendiri baru memulai proses naturalisasi pada Januari 2024 Jadi Sandiwold sampaknya harus bersabar jika ingin bermain bersama Hai dan Paes di tim nasi Indonesia Satu hal yang pasti Sandiwold juga antusias dengan hadirnya Paes Meski tak terlalu mengenal keeper yang bermain untuk klub Amerika Serikat FC Dallas tersebut Di sisi lain, keseru naturalisasi pemain tim nasi Vietnam Federasi Ngotot ingin pertahankan identitas Asal tim nasi Vietnam memiliki pemain naturalisasi asal Brazil Terganjal idealisme Presiden Federasi, Trang Quoc Tuan tak ingin identitas tim nasi tergerus Teka-teki, soal tim nasi Vietnam memiliki seorang pemain naturalisasi terganjal idealisme Presiden Federasi Yang tak mau identitas tim nasi tergerus dan hilang Bermula dari opini publik yang menyebut dua pemain asal Brazil Rafelson dan Hendrio bakal dinaturalisasi oleh tim yang dilabelinya Nam Din Green Steel Club Proses naturalisasi bahkan dikabarkan dipercepat Tujuannya agar kedua pemain tersebut segera membela tim nasi Vietnam asuan Philip Rocher Hal itu juga diperkuat dengan aktifnya informasi yang dibagikan media sosial resmi klub tersebut Bahwa mereka sedang menyelesaikan prosedur naturalisasi Publik Vietnam pun antusias Belagangan ini masyarakat negeri nasi mulai tertarik terhadap kemungkinan tim nasi Indonesia menambah pemain berkualitas Khususnya terhadap pemain naturalisasi Rafelson dan Hendrio yang dinilai sebagai pemain naturalisasi berkualitas Fakta tim nasi Vietnam akan segera berkedatangan tambahan pemain naturalisasi asal Brazil Belakangan ini terkuat kebenarannya Opini publik dalam negeri belakangan ini menyatakan ketertarikannya terhadap kemungkinan tim nasi Vietnam bisa menambah personel berkualitas Dengan penambahan pemain naturalisasi untuk menambah kekuatan Beredar rumor bahwa dua penyerang Nam Din Green Steel klub asal Brazil Hendrio dan Rafelson Telah mempercepat proses naturalisasinya dan siap berkabung dengan tim nasi Vietnam Berikut prediksi line up tim nasi Indonesia versus Vietnam setelah Tom Haye dan Ragnar Oratmangun diragukan tampil JICSJ di gelandang Prediksi line up tim nasi Indonesia versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah Tom Haye dan Ragnar Oratmangun diragukan tampil akan diulas Garuda Sportivo Anggota Ekskop SSI Arya Sinulinggal semalam mengabarkan proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangun segera diajukan ke DPR Sayangnya setelah diajukan ke DPR proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangun tak bisa langsung dikerjakan Sebab DPR sedang memasuki masa reses dari kemarin hingga Kamis 7 Maret 2024 Ragnar dan Tom Haye sudah beres di pemerintah kami mau majukan ke DPR kata Arya Berkaca kepada ucapan Arya Sinulinggal kecil peluang Tom Haye dan Ragnar Oratmangun memperkuat tim nasi Indonesia Sebab setelah DPR menyutui proses naturalisasi keduanya mereka harus menunggu keputusan Presiden Proses naturalisasi keduanya pun sudah ditanda tangani Presiden Jokowi Dodo Kemudian barulah mengambil sumpah WNI Tentunya sulit mencari waktu pengambilan sumpah WNI sebelum FIFA Match Day Maret 2024 dimulai Mengingat agenda klub Tom Haye dan Ragnar Oratmangun terhitung padat pada Maret 2024 Belum lagi yang namanya perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI yang mana memakan waktu sekitar 7 hari Jadi kecil peluang bagi keduanya memperkuat tim nasi Indonesia melawan Vietnam bulan depan Karena itu pelati tim nasi Indonesia Sinteyong harus mengandalkan pemain-pemain yang ada sekarang Plus tambahan JIS dan Nathan Choo Ahon Diprediksi Sinteyong akan menurunkan formasi 3-4-3 dengan menempatkan JIS sebagai gelandang berdua dengan Ivar Jenner Berikut prediksi line-up tim nasi Indonesia versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 3-4-3 Hernando Ari, Sandi Wolos, Jordi Amat, Justin Habner, Asnabi Mangku Alam, Nathan Choo Ahon, JIS, Ivar Jenner, Jakob Sayuri, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Sruik Media Vietnam panik tim nasi Indonesia bakal diperkuat 15 pemain abroad di kualifikasi Piala Dunia 2026 Mereka makin kuat Media Vietnam sohadat VN panik ketika tahu tim nasi Indonesia bakal diperkuat 15 pemain abroad di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Soha menyebut jika benar tim nasi Indonesia di Piala 15 pemain abroad bakal membuat skuad Garuda tampil jauh lebih garang Lantas siapa saja pemain yang dimaksud Mereka ialah Elkan Bagot, Jordi Amat, Asnabi Mangku Alam, Sandi Wolos, Pratama Arhan, Shane Patinama, Justin Habner, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Rafael Sruik Selain nama-nama tersebut, Sinteyo berpotensi memanggil 5 pemain abroad lain untuk laga melawan tim nasi Vietnam Mereka ialah Sadil Ramdhani, C.I.Z, Nathan Chuaon, dan Tom Haye, serta Ragnar Orat Mangun Untuk Nathan Chuaon tinggal mengambil sumpah WNI dan pergantian federasi untuk memperkuat tim nasi Indonesia Sementara Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun proses naturalisasinya baru sampai di DPR dan baru dirapatkan awal bulan depan Nama-nama tersebut pun bakal dipersiapkan saat tim nasi Indonesia berhadapan dengan Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Laga pertama akan berlangsung di SUGPK Jakarta pada 21 Maret 2024 Kemudian pertandingan kedua dikelar di Maidin National Stadium Hanoi pada 26 Maret Dua pertandingan ini sangat penting bagi skuat Garuda yang gagal meraih poin maksimal dalam dua laga sebelumnya Terima kasih telah menonton!